Jabar diklaim bakal kembali jadi lumbung suara bagi Gerindra dalam Pilpres 2024. Dalam dua kali Pilpres, 2014 dan 2019, di Jabar, Prabowo selalu meraih suara terbanyak di atas 50 persen, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon mengatakan, hal itu berkaca pada pemilu 2019, di mana Gerindra berhasil mendulang banyak suara di Jabar. Saat disinggung berapa banyak perolehan suara yang ditargetkan, Fadli Zon tidak menyebutkan secara rinci. Ia hanya memastikan kader partai di tingkat nasional, provinsi hingga ke kecamatan akan berjuang maksimal untuk meraih suara sebanyak-banyaknya di Jabar. Kali ini, Gerindra bisa jadi kembali meraih suara terbanyak di Pilpres 2024. Salah satunya, bergabungnya kader potensial seperti Deddy Mulyadi. Seperti sudah diberitakan, Deddy Mulyadi mundur dari Golkar dan kini resmi jadi kader Gerindra. Selain Deddy Mulyadi, ada Iwan Bule X Ketum PSSI yang juga jadi kader Gerindra. Di samping itu, ada juga mantan pembulu tangkis Taufik Hidayat hingga artis Meli Guslau yang juga bergabung di Gerindra. Ini gimana? Ya, hari ini tentu ketua kepemimpinan, ketua DPD, pemeriksaan COVID. Alhamdulillah kita telah melaksanakan halal-halal sekaligus konsolidasi pemenangan Bapak Haji Prabowo Subianto di dalam Pilpres dan juga Pilek di 2024 ya. Saya kira Jawa Barat sangat siap dan menjadi salah satu barometer kemenangan Gerindra. Karena di 2019, Gerindra di Jawa Barat urutan pertama, juga Pak Prabowo ketika itu mendapatkan suara terbanyak dari Jawa Barat karena Jawa Barat ini ya merupakan kantong Gerindra dan tentu kita akan berjuang semaksimal mungkin untuk tetap memenangkan Gerindra di Jawa Barat dan juga memenangkan Pak Prabowo di Jawa Barat dan tentu juga di nasional gitu ya. Dan dihadiri oleh seberu struktur dari BPD Jawa Barat, BPC, dan juga dari PNC sekitar, sayap-sayap partai, relawan, simpul-simpul gitu ya. Dan saya kira ini adalah bagian yang akan terus-menerus sehingga diupaya untuk pemenangan Gerindra dan pemenangan Pak Prabowo sebagainya. Optimistisnya berapa Pak? Memangnya di Jawa Barat ini? Ya pokoknya sebesar-besarnya lah. Sebesar-besarnya. Kita kan akan berjuang, kalau bisa lebih baik dari yang kemarin. Pak, untuk di Jawa Barat sendiri, kita tahu sekarang mungkin ada tiga nama yang potensial, Pak. Lebih ada yang baru masuk, kalau mungkin yang paling potensial, Pak. Pak Jendral belum lagi ditambah Pak Dede Mulya, ditambah lagi Pak Iwan Pula. Ini untuk jawabnya sendiri? Tarahan dan penghenti? Ini kita serahkan semuanya kepada Pak Prabowo nanti. Tapi konsentrasi kita sekarang adalah Pilek dan Pilpres dulu. Kalau Pilkada kan setelah itu baru kita pikirkan. Ya pasti semuanya dipertimbangkan dengan matang dan baik oleh Pio. Semua untuk deadline? Kalau untuk deadline, kalau Pres dulu, Prabowo, tidak apa-apa? Belum ada deadline yang tetap ya. Politik kita ini dinamis. Saya kira pasti akan mencari banyak kesesuaian dengan konfigurasi yang ada. Pada waktunya pasti nanti akan. Bukan. Dan biasanya itu kan juga last minute ya. Kalau kita lihat kan dari ruang pemilihan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!